Selam bimbong Untuk kali ini saya akan menayangkan atau mengikuti program Q&A Question and Answer Anda bertanya, saya menjawab Satu pertanyaan ini dari Zimbong Anarki Pak, karat yang bagus tapi murah buat pemain apa Pak? Jadi yang ditanya adalah, karat apa yang cocok buat pemain pemula? Yang murah pula Untuk pemain pemula adalah mencari karat yang kontrolnya masih biasa bagus Kontrolnya bagus, baik kayunya maupun karatnya Boleh karat halus atau pimple in, boleh karat bintik atau pimple out Dan kayu yang murah-murah Nah, catatan yang rada khusus ya Ini harga tidak boleh lebih dari 250 ribu deh Cari, mau karat Cina boleh Ada satu suggestion misalnya, saran ialah Karet atau bed yang sudah jadi butterfly Yang timobol Sayangnya yang timobol ini dua-duanya halus Jadi sebaiknya memang satu halus, satu bintik Jadi bisa merasakan Nah, kalau untuk program pemain-pemain yang untuk prestasi Mereka mencoba ini atau memakai karat ini adalah Ya, minimal sekitar tiga bulan Baru sesudah tiga bulan Nah, dia sudah terbiasa, sudah tahu apa bedanya karat halus dan karat bintik Baru nanti pelatihnya akan menunjuk dia Dia akan menjadi pemain apa? Apakah dia pemain serang dengan bintik-bintik Pemain serang dengan bintik sebelah kiri, sebelah kanan halus Nah, ini, tapi kalau untuk namanya beginner, hampir semua sama Yaitu karat yang gampang dikontrol Baik karatnya maupun kayunya